Pelajar bernama Aditya Arya Ananta, Pahtiar terpilih mewakili Sulawesi Tenggara menjadi Paski Braka di Istana Negara bersama Ainun Jahriya Ismail. Adit dan Ainun menjadi Paski Braka saat upacara perlaikan dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara hari ini 17 Agustus 2021. Sosok Adit Paski Braka 2021 yang merupakan asal Sultra di Istana Merdeka ini merupakan siswa SMA Satu Kendari. Sebelumnya pada Kamis 12 Agustus Aditya bersama 68 pasukan pengibar bendera pusaka dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di halaman Istana Negara Jakarta. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Yusultra Amel Dadevi Indriani yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Amel. Halo Dea. Iya Amel, tadi Anda sempat mengunjungi orang tua dari Adit. Bagaimana perasaan kedua orang tua Adit melihat putranya berada di Istana Negara menjadi Paski Braka 2021? Iya Dea, terima kasih. Perlu saya informasikan. Saat ini saya masih berada di rumah orang tua Adit. Tadi pagi saat proses pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, orang tua Adit dan beberapa keluarganya itu menyaksikan bareng dan tadi tampak orang tua Adit itu sangat senang, bangga, dan sempat terharu. Karena anaknya bisa berada di Istana Negara, mewakili Sulawesi Negara, bersama Adit juga menjadi Paski Braka untuk tahun 2021 kali ini. Iya. Lalu apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga Adit untuk menyaksikan saat Adit mengibarkan bendera pusaka? Amel. Ya, baik Dea. Seperti informasi yang kami dapatkan, orang tua Adit itu memperoleh undangan dari Kesekretariatan Negara, Kesekretariatan Istana melalui WhatsApp. Undangan tersebut diberikan kepada para orang tua Paski Braka untuk menyaksikan anak-anaknya melalui via Zoom Conference pada hari ini. Nah, namun undangan tersebut itu diperoleh orang tua Adit kemarin sehingga orang tua Adit mengaku sempat sedikit kewalahan karena dalam undangan tersebut itu diberitahukan para orang tua harus mengenakan pakaian batik atau pakaian adat daerah masing-masing. Nah, jadi disitu salah satu kesulitan orang tua Adit untuk mencari pakaian adat sehingga tadi orang tua Adit memutuskan memakai pakaian kemeja yang berbahan tenun kain buton, seperti itu. Kemudian persiapan lainnya, seperti yang tadi saya sampaikan karena keluarga Adit ini melakukan nonton bareng di rumah kediaman Adit sehingga tadi ada beberapa laptop yang disediakan untuk mengantisipasi apabila ada laptop yang bermasalah. Dan juga ada back sound serta infocus yang dipasang agar tampilan pas kibraka bisa disaksikan secara bersama-sama di rumah kediaman Adit. Seperti itu ya. Iya, Amel. Lalu bagaimana dengan suasana di kediaman Adit saat ini? Iya, baik deh. Perlu diketahui, untuk di Kota Kendari ini saat ini ya sedang hujan deras. Beberapa hari ini, beberapa hari terakhir ini Kota Kendari dilanda hujan deras. Tapi meskipun demikian, tidak menurunkan semangat keluarga Adit untuk menyaksikan Adit tampil di pas kibraka. Suasananya tadi cukup meriah ya, karena tadi mereka juga sempat saling menebak-nebak di mana sosok Adit berada pada saat posisi pas kibraka tadi pagi. Kemudian sempat juga karena keluarga Adit ini, seperti yang kami saksikan tadi, mereka sedikit humoris. Jadi, di sela-sela menyaksikan siaran pas kibraka itu, mereka sambil menghibur diri dan saling parla lucon ke sesama keluarga mereka. Seperti itu ya. Iya, baik. Tribudors, rekan kami Amel tadi juga sudah melakukan wawancara bersama orang tua dari Adit. Berikut liputannya untuk Anda. Dulu bisa. Terus terang, kita orang tua sangat bangga pada semua keluarga. Ya, saya tampakkan hampir bukan cuma keluarga, sekitar tetangga juga banyak respon pada bangga semua. Bagi keluarga, keluarga jauh juga yang menghubungi, mengucapkan itu. Dan mereka bertanya, berada posisinya di mana? Bila saya belum tahu. Oh, belum tahu? Iya, karena kan posisi itu nanti sejam mau pacara, oh begitu baru ditentukan bahwa dia di sini, di sini. Jadi kita belum tahu dia posisinya di mana. Yang intinya ya, dimanapun posisinya yang penting dia sehat, ya kan? Masalah posisi kan kita belum tahu dia mau diposisikan di mana. Jadi kita tunggu saja dia sebiar ada posisinya di mana. Sejauh ini Pak, Bu, komunikasinya dan Adit seperti apa? Kalau ini kita sudah tidak ada komunikasi, cuma pertama kan mereka waktu pertama tiba di sana kan sempat di isolasi dulu, masih sempat terhubung, masih sempat WA sebentar, ya dia sudah latihan, habis itu pelatihannya juga Zoom kan, dia pelajarannya Zoom. Jadi kalau pas dia lagi Zoom, sempat WA sebentar, ya kita ngomong tapi kalau untuk ini sudah sekitar dua mingguan, kita sudah tidak ada hubungan. Ini ya, tidak ada hubungan, tidak bisa komunikasi, kita tanya, karena sejahatnya sudah ada, sudah fokus ke latihan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Juga lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Sekali lagi, dirgahayu Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan saya Diamita, mewakili kru yang bertugas pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!